terongan berhubungan dengan pertambangan sebagaimana titik-titik berhubungan dengan titik-titik nah disini yang pertama pernyataan yang pertama adalah terongan terongan berhubungan dengan pertambangan nah yang kedua itu ditanyakan nih ada suatu kata berhubungan dengan suatu kata yang lainnya sekarang kita harus cari nih hubungan antara terongan dengan pertambangan supaya kita bisa menebak nih pernyataan yang kedua karena dia pasti memiliki hubungan yang sama dengan pernyataan yang ke satu nah terongan dengan pertambangan itu dia ada hubungannya nih nah terongan itu adalah saluran saluran atau jalur yang berada yang berada dalam pertambangan pertambangan nah biasanya pertambangan ini dia dilakukan di gunung ya di gunung nah untuk mengambil atau menambang suatu mineral atau logam yang ada di dalam gunung nah biasanya itu dibangun terowongan nah jadi dibangun terowongan dibangun saluran nantinya untuk mengakses si logam atau mineral yang berada di dalam gunung tersebut nah jadi dia nantinya setelah terowongannya jadi si bahan tambangnya itu bisa dikeluarkan akhirnya nanti bisa di ambil ya nah berarti hubungannya itu adalah saluran ini nah berarti kita harus cari di pilihan jawabannya ini antara saluran dengan si tempat penggunaannya nih jadi tadi salurannya itu namanya terowongan terus di berada atau letaknya lokasinya ada di pertambangan nah kita aja langsung cek pilihannya yang pertama adalah pipa dengan air nah pipa ini bener ya dia merupakan salah satu jenis saluran nah tapi bukan air air ini bukan menunjukkan lokasi tapi yang dipindahkan atau yang berpindah dalam si pipanya berarti yang A ini salah pojok dengan persimpangan nah ini salah ya yang pertama ini dia tidak menunjukkan saluran yang keduanya juga dia bukan menunjukkan lokasi yang berhubungan dengan kata yang pertama berarti salah yang C rambu dengan jalan memutar nah ini juga kurang tepat ya rambu ini bukan merupakan salah satu bentuk saluran tadi kan kita harus cari yang bentuk saluran ya berarti rambu dan jalan memutar ini tidak berhubungan salah yang D gang dan tempat duduk nah gang ini dia bisa juga menjadi salah satu bentuk saluran ya karena dia jalur juga gang tapi tempat duduknya ini bukan merupakan lokasi yang menunjukkan gang ini jadi kurang tepat ya jadi kalau misalnya gang itu perumahan atau sorry tempat eh sorry yang keduanya itu adalah perumahan atau pemukiman nah mungkin jawabannya menjadi benar nah sekarang yang terakhir ada koridor dan bangunan nah ini tepat ya koridor itu dia ada saluran yang berada di dalam saluran atau jalur yang berada di dalam bangunan nah berarti udah ketemu nih jawabannya yang E koridor itu berhubungan dengan bangunan sebagaimana terongan berhubungan dengan pertambangan jadi jawabannya adalah yang E selamat menikmati